Kementerian Agama menegaskan pernikahan secara online tidak sah secara hukum agama dan negara. Di masa pandemi, pernikahan tetap dapat dilaksanakan di kantor KUA dan tidak dipersulit. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Mihara Marzuki dalam acara dialog kebima sislaman di Sentul, Jawa Barat. Mihara menyebutkan dalam syarat sah nikah adalah calon mempelai pria berjabat tangan dengan wali nikah calon mempelai perempuan saat ijab kabul dan disaksikan pejabat kantor urusan agama, sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan secara virtual meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun untuk pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. Mihara Marzuki mengatakan pasangan yang hendak menikah di masa pandemi tidak akan dipersulit. Pernikahan dapat dilangsungkan di kantor KUA dengan biaya gratis dan mengikuti protokol kesehatan. Mihara menambahkan seiring dengan meningkatnya angka perceraian, bimbingan peranikah kepada pasangan yang akan menikah akan diperkuat guna mencegah terjadinya perceraian. Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.